disini udah masuk di match keempat ronde pertama ya ini kita bakalan lihat guys ini yang kiri yang yang kemarin di match 2 kalau nggak salah itu menang jadi dia ngelawan yang kacamataan nah ini poinnya masih kosong-kosong kita bakalan lihat karakter apa yang bakalan dipilih sama mereka ya dan apa yang bakal di-band guys di match kali ini Oke kita udah ada di tempat pemilihan karakter ya dan yang di-band ternyata bocil Sama Luffy Gear 2 ini cepet banget ya mereka untuk nge-band ya Kenapa enggak Mihawk Kenapa enggak aukiji Kenapa enggak relic ini gua nggak tahu juga salah satu dari ternyata ada relic jadi relic dipilih ke sini di relic dipilih sama yang sebelah kanan ya yang kacamata pakai Marco ada Sentomaru ada Perona juga kita bakal lihat matchnya seperti apa ya ini kalau disuruh gua harus dukung kayaknya sih gua dukung yang enggak pakai kacamata ya yang nice boy ini yang nice boy yang pakai Hawkins Hawkins Aukiji Relic ya yang kacamata pakai Perona guys Aduh Hawkins mulai ini ya terpuruk guys weh untung nggak kena tuh oh tapi kena skill 2 guys nipis banget Aduh dari tadi kena skill 1 sampai skill 2 doang loh wah mati Perona sakit banget biasa guys kalau kayak gini match pertama gitu orangnya baru muncul kan jadi belum pemanasan guys yang kacamata kan udah pemanasan dari di match berapa di match match 1 misalnya gua lupa sih repot ya ngelawan aukiji gua aja kadang-kadang kalau ngelawan aukiji suka kalah guys ku bisa di di ales dengan logia guys mati sih keren dia ngelak support Triuma pakai logia ya aukijinya kalau kalian yang belum tahu ya aukiji itu caranya buat logia itu kan bisa lihat ada di bawah tuh bagian bar itu kan harus skill kalau nggak salah kisaran tiga kali lah itu biasanya kalau full bar kalau pakai skill lagi apapun skillnya itu bakalan logia guys karakternya aduh ini sento meru ya kalau nggak salah Iya sento meru yang pakai sabo guys supportnya wah ini agak bahaya sih gila aduh support ya diaduh support aduh profound skill cuman tetap menang aukiji sih Aduh kurang maju dikit lagi itu bisa kenapa sih katanya Aduh sento maru sakit juga sih enggak apa-apa masih ada relik moga aja bisa nyusul Wah sento maru yang bahaya kalau udah ngelepas kapak guys banyak red armornya relik ya enggak bisa enggak perlu kita komen terlalu banyak relik itu emang ngeselin coy mau enggak mau enggak enggak supportnya enggak karakternya sama aja ya uh hampir uh gila saling aduh counter ya tuh keren ya kalau pro player gitu gua biasanya langsung maju-maju aja biar langsung kena supportnya pasti ini digiring ke kamp kesamping biar supportnya Khalifah itu enggak kena cuy keren ini yang bahaya nih Ken punya sih relik sih Aduh Oh gila ini sama-sama cepet coba ya mati sih barbonya Oke jadi satu kosong ya yang menang nice boy nice boy nah ini dia guys ini dia guys yang menang yang nggak pakai kacamata ya keren sih ya mungkin pas ya karakternya yang dipilih tadi ada relik juga kan apakah siang kacamata nih bisa comeback guys ya kita bakalan lihat aja ya udah masuk ke ronde kedua guys eh sistem poinnya enggak masuk eh sistem poin kok enggak ada nih kayaknya lupa mungkin ya teknisinya lupa mungkin guys ngasih ini apa poin biasanya ada muncul poin kayak gitu tuh lanjut disini ada utah Sanji New World sama Zoro New World wadah lau juga ya wah ini karteng-karteng mocah semua coy ini pasti utah juga di band ini habis Sanji New World pasti ada utah di band nih ini utah kalau nggak di band bahaya coy tapi kadang-kadang dilepas sih yang match sebelumnya kan si utah di biarin ya Wah dipakai cuy utah tapi ada lau New World ya ini agak agak ini sih utah sama lau New World gua masih pikir menangnya lau New World guys Oke Moria Moria dipakai sama yang kacamata ya jadi sebelah kini yang kacamata yang kanan nice boy Oh iya ini yang kacamata kalau pakai Moria agak waria ini sekarang makin ngeselin hajir mulai dari basic ke teknya cepet banget skillnya juga cepet guys untung masih kena ya kizaru aduh waduh langsung skill 3 dong ini apakah bisa kambek kacamata kayaknya sih bisa nih karakternya dua karakter OP guys kayak Moria lau itu OP cik ini yang nice boy pakai AUKiji lagi soalnya susah sih kalau ngawancin ya Pak Moria guys ini kalian kalau pakai Moria pakai aja buat ranket guys aduh iya kita lihat ya lau ya lau ini ngeselin ya karena gua player lau juga lau New World jadi gue paham tuh santai pasti masih bisa comeback tuh lau kecuali lau itu kalau untuk mau pakai yang langsung teleport itu nunggu dosnya musuh hilang aduh kalau cuman utah ya lau pasti menang sih gue sering guys ngelawan utah di ranket ya kalau misalnya gua nggak ngeband pake lau itu enak banget guys batu tuh pasti kena loh emang kalau pro player beda sih kesalahan ya utah oh iya utahnya tinggal satu berarti dipakai terakhir ya utah tuh tuh yang ngeselinnya untuk si lau New World tuh kalau udah bar skill 2 nya eh poin skill 2 nya udah ada tiga enggak ada obat mati sih udah bener gua kan jangan sampai kalau bisa tuh lau New World di band aja jangan apalagi turnamen coy wah bahaya sih ini lebih ke hoki karakter ya tadi ya terus juga lau masih bocah jadi ninas boy ini kalah cuy tapi nggak apa-apa masih ada ronde ketiga ini ronde penentuan jadi mereka punya satu poin ya sama ya makanya kita bakalan lihat siapa yang bakal menang ini match terakhir untuk match yang keempat ini siapa yang bakalan menang dari mereka nih nanti bisa maju ke babak selanjutnya jadi ini kayaknya bakal ada satu match lagi kayaknya sih match nanti next itu bakal ada jika 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 ya jika bakalan turun lagi untuk main kita bakalan lihat ya yang di band apa nih karakternya masih karakter-karakter lama tapi masih ada Moria Hai gua nggak perlu banyak ngomong tentang perona sama Ryuma selalu ada coy sama Juju itu di band ternyata Ivankov sama si lau ya lau biasa guys lau-lau lama lau-es game mereka udah milih ya ini tinggal satu pilihan lagi yang kacamata milih apa nih Oh milih perona ya lain-lain kalo ada event turnamen kayak gini gua pengen nyoba perona deh gua pengen tahu anjir pengen belajar juga gua nggak punya coy perona coy mau ngambil di bebas juga nggak ada udah udah apa ya kereset sama bebas yang lain yang baru-baru ini Moria dipakai lagi sama yang kacamata guys ini makin bocah lagi nih yang sebelah kanan yang kacamata yang sebelah kiri yang niceboy kita bakalan lihat apakah si niceboy bisa menang uh Moria dipakai terakhir sama dia yang kacamata oh tadi match yang pertama dia pakai perona juga ya yang ini kacamata ya nggak sih untung pakai skill tiga itu sanji sanji nah ini kan kalo kalian player baru ya kalo ada misi sanji selesaikan aja guys kan itu kan makinnya satu bulan tuh enak loh ini sanji ini apalagi dibuat ranked bayar baru kan dapet gratisan enel sama sanji kalo gak salah disuruh login ya kalo enel ya yang enel disuruh login dan gak selalu bangunin eh tahun coy pake tahun2 di tahun sama sanji hampir nipis banget masih ada skill tiga masih ada ini bahaya sih dipakai ngelepas skill tiga skill tiganya sandi sandi SS ini sakit kelihatannya cuman pukul-pukul doang nih kalau kalian tuh tuh nyawanya tuh berapa tuh habis tuh ada paling seperempat darah tuh habis semua tuh cuman buat skill tiga doang oh skill tiga yang sakit menurut gue ya sanji tapi meskipun kelihatannya kayak ngicil gitu tapi kalau kena semua mati coy wah ini sanji nya bisa satu versi tiga gak sih bisa nih kayaknya hampir habis terdapatnya gak ada skill gak ada skill Moria aduh masih bisa basic attack ya tapi gak apa-apa itu yang yang ngembang namanya card skill yang counter udah habis guys gue liat di anime ya Moria itu kalau pas mudah itu ramping guys udah makin tua gemuk gitu coy kayak badut coy tuh kalau lari lucu banget kakinya kecil kayaknya kalau liat pas ada gue pernah liat tuh kayak scan gitu flashback Kaido tuh pernah ngelawan Moria ini guys Kaido pas belum makan buah iblis kan pas di anime tuh itu Moria nya beda coy dari yang sekarang sekarang gemuk gitu guys ya persis segini nih udah uh gila kalau melak loh keren banget cuman habisin doce tapi gak apa-apa yang penting kena gitu loh kalau misalkan habisin doce terus gak kena itu yang repot uh hampir eh kena loh kena hold attack ya digiring ke hold attack guys keren keren sama-sama bisa refleksi tuh hampir aduh mati kombo basic attack sama skill tiganya tuh oh tapi lebih parah dulu sih bimu tuh masih aduh time up menang nih dulu gofeng itu bagus banget win ya yang nice boy win jadi nanti dia bisa masuk ke babak selanjutnya ini yang kacamata udah gak bisa masuk lagi sih kayaknya dia udah juara gak tau sih juara lima emang ada ya gak tau sih kita lanjut lagi aja nanti ya mungkin bakal ada break sih nanti ini gak tau sih nanti ya gak tau sih nanti ya kasih